selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bagaimana kabarnya kalian hari ini baik 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 senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran biologi pada kesempatan ini ya nah untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan memelanjutkan materi tentang pola-pola heretitas atau kelainan menurun pada manusia dan pewarisan sifat golongan darah namun sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu saya cek kehadiran terlebih dahulu ya disini ada Mbak Inge hadir ada Mbak Nur hadir Pak Mbak Era ada Pak Mbak Sanas hadir Pak Mbak Eva hadir Mbak Isyana hadir Pak Mbak Ika hadir Pak Mbak Dwi Mbak Hila hadir Pak dan Mbak Putu hadir Pak hadir semua ya Alhamdulillah walaupun saya cek satu persatu kehadirannya nanti tetap di akhir kegiatan pembelajaran saya minta tolong anak-anak untuk mengisi Google Form daftar hadir di Google Classroom ya baik kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya tadi yang hadir pertama kali di Google Meet adalah Mbak Hila ya Mbak Hila minta tolong untuk memimpin berdoa terlebih dahulu oke baik terima kasih oke mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing doa dimulai doa selesai baik terima kasih Mbak Hila anak-anak sekalian yang berbahagia kita akan membahas tentang pola-pola hereditas pada manusia sehingga nanti pembelajaran kita sebenarnya masih nyambung dengan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya silakan kalian menyiapkan diri dengan baik alat tulis dipersiapkan dengan baik kemudian jaga kerapian dan tetap mengikuti kegiatan ini dengan disiplin dari awal hingga akhir ya supaya kegiatan ini nanti betul-betul memberikan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan baik kalau sudah siap saya izin share screen terlebih dahulu baik share screen saya sudah kelihatan ya di layar anak-anak sudah pak sudah pak ini adalah materi yang akan kita bahas adalah hereditas pada manusia pertama saya ingin menunjukkan terlebih dahulu salah satu kelainan menurun pada manusia kalau kita lihat disini ada jari yang kukunya tidak tumbuh ya ini adalah salah satu kelainan menurun yang pada pertemuan minggu kemarin sudah kita bahas ini kelainannya apa mbak era anunosia pak anonisia betul sekali ya anonisia jadi masih ingat bahwa anonisia ini adalah salah satu kelainan menurun pada manusia ini terpaut autosom bersifat dominan atau resesif autosom dominan pak baik terima kasih mbak era betul sekali ya jawabannya berarti materi ini masih ingat mudah-mudahan dengan mengingat materi sudah kita lajari di perumahan berikutnya apa namanya nanti kita bisa mengaitkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan kita diskusikan ini nah selanjutnya disini ada salah satu kelainan juga ya salah satu kelainan kalau misalnya kita lihat disini ada orang yang giginya tidak tumbuh karena benih-benih giginya tidak ada nah kelainan ini apa namanya mbak Ika anadontia itu pak ya anadontia ya anadontia adalah kelainan yang mana gigi tidak tumbuh kira-kira kalau gigi tidak tumbuh efeknya dalam aktivitas sehari-hari apa dampaknya kira-kira tidak bisa makan mbak tidak bisa makan terus keramakan kesusahan dalam proses apa namanya mencernamakanan secara mekanik di mulut nah dari dua tayangan ini sebenarnya saya ingin menekankan kepada kita bahwa kita sangat bersyukur sekali ya jadi tumbuhkan rasa syukur di dalam diri kita bahwa kita lahir dalam keadaan normal tidak sakit apapun coba bayangkan kalau misalnya kita sakit tidak punya gigi seperti ini pada waktu mau makan harusnya makan enak jadi tidak enak dan mungkin barangkali ada di antara kita yang memiliki sakit menurun nah maka kita harus bersabar ya karena memang semua ini adalah atas kehendak dari Tuhan ini untuk pengantar materi kita yang akan kita diskusikan lebih detail nanti jadi materinya adalah kelainan menurun pada manusia apa sih manfaat dalam mempelajari materi ini yang pertama kita mengetahui pola pewarisan kelainan menurun pada manusia dan langkah-langkah untuk menghindarinya yang kedua kita bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan pewarisan kelainan menurun pada manusia kemudian kita juga bisa menentukan alternatif upaya penanganan untuk mengurangi dampak negatif dari kelainan itu selanjutnya yang keempat kita juga bisa mengetahui pola pewarisan golongan darah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk dasar analisis dalam silsilah keluarga ini manfaat mempelajari materi ini ya kemudian dalam pembelajaran ini tujuannya adalah nanti kita melalui kegiatan membaca studi kasus dan diskusi kelompok nanti kalian bisa menelaah menganalisis lebih dalam tentang kelainan menurun pada manusia yang terpaut kromosom X, terpaut kromosom Y kemudian membandingkan upaya untuk mengatasi kelainan tersebut termasuk juga nanti kita akan menelaah dan menganalisis pewarisan sifat golongan darah termasuk nanti anak-anak akan saya beri tugas untuk membuat diagram tentang pewarisan sifat golongan darah keluarga masing-masing nah ini akan sangat menantang dan sangat menyenangkan ya nah selanjutnya bagaimana alur kegiatan kita jadi yang pertama pendahuluan kemudian yang kedua orientasi pada masalah nanti peserta didik, anak-anak sekalian akan saya beri beberapa kasus untuk dipecahkan dalam kelompok kemudian yang ketiga mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yang keempat membimbing peserta didik baik dalam individu maupun kelompok kemudian yang kelima mengembangkan dan menyajikan hasil karya melalui presentasi kemudian yang keenam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dan yang ketujuh adalah penutup ini kegiatan yang akan kita lalui nah sekarang kita coba masuk ke pengantar materinya disini ada karakteristik kelainan menurun ya yang pertama pada umumnya kelainan menurun itu tidak dapat disembuhkan coba kita analisis dan telah bareng-bareng kenapa? kelainan menurun ini tidak bisa disembuhkan coba Mbak Putu memberikan analisis dan telahnya tidak ada obatnya Pak ya tidak ada obatnya baik jawabannya sudah benar ya mungkin ada yang bisa melengkapi lagi Mbak Eva mungkin ya diturunkan dari orang tua kepada anak ya jadi bukan didapat dari lingkungan karena diturunkan dari orang tua kepada anak jadi tidak disembuhkan dan tidak ada obatnya sekarang sebenarnya sudah ada sih ada beberapa teknologi dalam bioteknologi modern ya yang bisa digunakan untuk terapi namanya apa namanya terapi terapi gen ya itu sudah ada beberapa aplikasi ya kemudian yang kedua kelainan menurun ini bisa dibawa gen dominan maupun gen resesif kemudian tidak menular dan bisa diusahakan agar terhindar coba sekarang kita analisis dan telah bareng-bareng mengapa kelainan menurun dari orang tua kepada anak ini bisa diupayakan agar kita terhindar kenapa kira-kira Mbak Isiana tidak tahu saya Pak yang lain saja Pak oke baik tidak apa-apa nanti mungkin dari penjelasan teman yang lain bisa direkod ya penjelasannya ya kenapa kira-kira kelainan menurun ini bisa dihindari Pak Nur Hikmah ya Pak mungkin bisa mencari pasangan yang tidak ada kelainan genetiknya Pak ya tepat luar biasa ya jadi salah satu upaya agar terhindar dari kelainan menurun adalah dengan menganalisis ini pasangan suami istri ini ada kelainan atau tidak gitu ya sehingga nanti anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi normal Pak kalau misalnya saya ini ada membawa kelainan calon saya juga membawa kelainan kemudian kita sudah saling cinta berat begitu kemudian orang tua sudah pada setuju gimana nih apakah cinta ini harus tekandas di tengah jalan yaitu kembali kepada kita nah semangat ya Mbak Ila tampaknya kata-kata saya tadi mengingatkan pada masa lalu ya tapi tidak usah sedikit berat baik kita lanjut dulu ya jadi ini kelainan menurun pada manusia ada dua ya ada terpaut autosom dan terpaut gonosom yang terpaut autosom sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya hari ini kita akan membahas yang terpaut pada gonosom yang terpaut kromosom X dan terpaut kromosom Y tadi yang sudah disampaikan Mbak Nur Hikmah ya tadi ada upaya mengatasi kelainan menurun eugenetika, eotenika, eufenika nanti kita urai satu persatu dalam diskusi kelompok nah sedangkan untuk pewarisan sifat golongan darah nanti yang kita diskusikan ada dua nih ada golongan darah sistem ABO kemudian ada golongan darah sistem resus ada resus positif dan resus negatif ini nanti kita urai dengan detail di diskusi kelompok dan presentasi nah ini untuk pengantar kaitannya dengan materi yang akan kita diskusikan selanjutnya kita akan menyajikan beberapa kasus ya nanti beberapa kasus ini kita bagi dalam kelompok-kelompok nanti kelompoknya saya informasikan setelah saya menyampaikan kasus-kasus yang akan kalian pecahkan nanti kita bagi kelas menjadi empat kelompok ya ini nanti kita pola belajarnya berdasarkan problem based learning gitu ya Mbak Isiana ya problem based learningnya itu pembelajaran yang berdasarkan kasus yang kemudian kita pecahkan kita cari solusinya nah nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak Isiana ya ya Pak nah ini kasus untuk kelompok satu kasus satu ya disini ada ilustrasi orang luka darahnya terus mengujur nah ini kelainan apa nanti silahkan di analisis oleh kelompok satu nah masih di kelompok dua masih di kelompok satu ya ini ada kasus kedua ada orang tidak bisa membedakan warna ini kelainannya apa proses penurunannya seperti apa kemudian untuk kelompok dua ini ada kasus ketiga ada peristiwa disini ada orang yang memiliki rambut yang tumbuh di telinga nanti kelainannya seperti apa penurunannya seperti apa silahkan didiskusikan oleh kelompok dua kemudian masih di kelompok dua ada kasus empat yaitu ada orang yang memiliki jari di kaki ternyata jari di kaki itu ada selaputnya nah ini kelainannya seperti apa nanti silahkan di analisis di kelompok dua ini masih kasus lagi untuk kelompok tiga ada kasus lima ya kasus lima disini nanti bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelainan menurun pada manusia tadi yang di awal sudah saya beri pengantar ya ada eugenetika, ada eutenika, dan eugenika nanti silahkan di analisis, ditelaah prosesnya seperti apa kelebihan kekurangannya seperti apa ini untuk kelompok tiga nah masih berlanjut pada kasus keenam ini kelompok empat ya ada kasus bayi tertukar di rumah sakit jadi ada tiga bayi tertukar di rumah sakit nah ini kalau betul-betul terjadi di dalam dunia nata mungkin akan heboh ya tapi ini kasus yang bisa kita angkat dalam diskusi ini ya jadi ada tiga orang pasangan orang tua melahirkan bayi di rumah sakit tertukar berdasarkan analisis golongan darah orang tua dengan anak nah nanti kalian bisa menentukan ini pasangan orang tuanya mana nih untuk bayi ini gitu ya nanti silahkan didiskusikan di kelompok kemudian untuk kasus tujuh kelompok empat jadi ada seorang anak yang melahir dalam kondisi sakit edema, pucat, kekuningan tubuhnya kemudian dia juga mengalami anemia dokter ini menduga ada kelainan masalah resis nih nah ini golongan darah juga nanti silahkan dianalisis di kelompok empat pada kasus tujuh ini itu semuanya adalah kasus-kasus yang harus dipecahkan oleh masing-masing kelompok dan untuk setiap peserta didik nanti silahkan untuk menganalisis silsilah golongan darah ke warga ya jadi nanti kalian membuat diagram pewarisan sifat golongan darah sistem ABO keluarga masing-masing tiga generasi kakek nenek, ayah ibu, dan anak pak saya nggak tahu nih golongan darah kakek nenek saya nih nggak apa-apa dari ayah ibu, anak juga boleh nah ini untuk kasus-kasus yang harus kita pecahkan dalam kelompok nah selanjutnya, saya stop sharing dulu nah selanjutnya silahkan masing-masing kelompok berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing sudah saya wa-kan di grup kita ya untuk kelompok satu Mbak Inge, Mbak Nur kelompok dua Mbak Era, Mbak Sanas, Mbak Eva kelompok tiga Mbak Isyana, Mbak Ika, Mbak Dwi kelompok empat Mbak Hila, Mbak Lemi, dan Mbak Niputu silahkan kalian dalam kelompok untuk berdiskusi menelaah, mengkaji literatur, mencari informasi dari berbagai sumber buku boleh, kemudian dari internet boleh, dari youtube boleh ya semua sumber literatur silahkan kalian manfaatkan silahkan kalian gunakan untuk memecahkan masalah tadi nah untuk powerpoint dan LKPD sudah saya rilis di google classroom silahkan kalian download dan nanti hasil kerja kelompok silahkan kalian tuangkan di LKPD dan powerpoint untuk presentasi nah silahkan kalian kerja kelompok waktu kerja kelompok sekitar 20 menit dimulai dari sekarang siap pak baik pak semangat ya pak nanti tugasnya dimasukkan di GCR pak ya kalau sudah selesai ya nanti untuk pengumpulan tugasnya upload tugasnya baik powerpoint maupun LKPD nanti di upload di google classroom yang linknya juga sudah saya sediakan di google classroom ya nanti akan saya informasikan di akhir proses pembelajaran gitu ya Mbak Nur Hikmah bisa dipahami ya iya pak iya siap pak iya kelompok 1 Mbak Inge Mbak Nur aman ya ada masalah iya pak ini baru cari literaturnya pak baik kita baru diskusi pak nah ini sambil kalian berdiskusi sambil saya nilai ya kegiatan diskusi kalian kelompok 2 Mbak Irang banyak pak ya silahkan Mbak Putu itu saya masih bingung resus itu apa pak oh ya nah itu dia nanti kita berdiskusi dalam kelompok dari diskusi kelompok itu kalian nanti berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya berikan saya kasih dulu resus adalah salah satu jenis golongan darah jadi penentuan golongan darah bisa golongan darah sistem ADO bisa sistem resus nah detailnya silahkan didiskusikan dulu dalam kelompok nanti ditayangkan dipresentasikan kita penegasan bersama-sama begitu ya Mbak Putu baik pak oke kelompok 3 Mbak Isiana Mbak Ika Mbak Dwi lancar lancar pak siap pak alhamdulillah siap on progress kelompok 4 Mbak Ila Mbak Leni Mbak Niputu tadi Mbak Niputu sudah bertanya ya sepertinya sudah lancar dan faham semua dengan instruksi yang saya berikan baik waktu 20 menit sudah sudah berlalu kita mulai presentasi ya kita awali karena memang susunan apa materinya runtut kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ada Mbak Inge dan Mbak Nur Hikmah diwakili siapa Mbak Nur Hikmah dan Mbak Inge mau silahkan waktu presentasi ya waktu presentasi maksimal 2 menit ya Mbak Nur Pak ya Pak ini di share screen PPT-nya Pak ya atau dijelaskan saja silahkan di share screen PPT yang tadi sudah dibuat supaya kita juga bisa melihat dan hasil PPT-nya juga bisa di jadikan apa namanya media untuk pembelajaran silahkan baik Pak sambil nunggu Mbak Nur menayangkan presentasinya saya sampaikan kepada peserta didik kelompok lain nanti dari presentasi Mbak Nur itu silahkan dicatat di LKPD masing-masing ya jadi walaupun kita mengerjakan sesuai dengan bagian kelompok kita tetapi hasil kerja dari kelompok lain tetap dicatat supaya nanti dimasukkan di LKPD LKPD-nya lengkap sehingga pada waktu di upload di Google Cluster menanti nilainya bisa maksimal begitu ya silahkan Mbak Nur Baik Pak iya Pak proses ya jangan lama-lama Mbak Nur karena terlalu lama menunggu itu menyakitkan apalagi menunggu suatu yang tidak pasti ini apa-apa ini apa-apa ini apa-apa ini apa-apa sekarang kita meminggu ya tenang ini akan masih hari jumpa ya ini jaringan saya ini apa-apa belum danur dibatangin aja Nur padahal ya dibatangin aja enggak apa-apa oh iya nanti enggak apa-apa nanti akan saya nilai kan nanti pada akhirnya kan nanti kan diunggah ya silahkan dibatangkan aja Mbak Nur oh sudah ini sudah masuk ya sudah masuk baik Pak berdasarkan hasil oh Alhamdulillah baik berdasarkan hasil diskusi saya dengan teman kelompok saya Mbak Inge maka di sini tadi diberikan satu kasus 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 pertama itu adalah darah yang sukar membeku jadi berdasarkan studi literatur dan hasil diskusi kami kami mendapatkan hasil seperti ini Pak jadi darah sukar membeku itu nama lainnya adalah hemofidia penyakit hemofidia jadi penderita itu dia terluka darahnya akan sukar membeku bisa sekitar 50 menit sampai 2 jam waktunya kemudian penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif yang terpat kromosom X kemudian biasanya wanita hemofili itu bersifat letal atau mati sejak masih dalam kandungan jadi tidak ditemukan wanita hemofili ada pun untuk penentuan genotif dan penotifnya pada kejadian hemofili itu kalau laki-laki normal ditandakan dengan X H besar Y kalau laki-laki hemofili X H kecil Y wanita normal X H besar X H besar kemudian wanita karir itu X H besar X H kecil dan wanita hemofili X H kecil X H kecil yang sifatnya letal kemudian ada pun contoh persilangannya di sini kami mengambil contoh seorang pria normal menikah dengan wanita karir atau pembawa sifat hemofili jadi kemungkinan keturunannya bisa seperti yang ada kami gambarkan jadi parentalnya itu laki-lakinya normal kemudian perempuannya pembawa atau karir kemudian genotifnya X H besar Y X H besar X H kecil kemudian anakannya atau filialnya itu X H besar X H besar X H besar X H kecil X H besar Y kemudian X H kecil Y jadi kalau diperhatikan semua wanitanya normal tapi ada satu yang karir untuk laki-lakinya satu yang normal satu yang hemofili itu untuk yang kasus pertama Pak kemudian untuk kasus kedua yang buta warna itu berdasarkan hasil diskusi kami seperti ini Pak jadi dia itu termasuk kelainan yang tidak bisa membedakan warna dan dia terpaut kromosom X yang sifatnya resesif kemudian buta warna itu bisa dibedakan menjadi dua ada yang parsial atau sebagian ada juga yang total kemudian genotifnya bisa teman-teman perhatikan yang ada di sini kemudian selanjutnya contoh pewarisan sifatnya seperti yang tadi caranya sama parentalnya itu ada yang pre-normal menikah dengan wanita pembawa sifat buta warna mungkin seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan dan sekian dari kelompok satu Pak luar biasa ya presentasi dari kelompok satu kita apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah dulu ya untuk kelompok satu ya bagus sekali ya tampaknya kelompok satu sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk presentasinya ya saya tanyakan dulu untuk kelompok satu kekurangan kelemahan yang terjadi pada waktu membahas ini apa kesulitannya jaringannya Pak jaringan ya waktu mencari informasi ya oke apa ini yang didapat ini baru yang didapat dari mendiskusikan ini tadi materi tentang hemofili sama buta warna tadi yang kami dapatkan ternyata wanita itu pembawa apa namanya penyakit hemofili ini Pak ya ya tapi nanti sebabnya akan menyebabkan laki-lakinya yang berpenyakitan anaknya ya ada anaknya ya iya baik ada pertanyaan mungkin satu saja yang kalau misalnya ada pertanyaan dipersilahkan ini saya catat ya yang bertanya untuk keaktifannya ya mbak mbak era ada pertanyaan kalau misalnya hemofilia itu terjadi pada wanita kira-kira menyebabkan letal tidak ya pak ya pertanyaan bagus silahkan sebelum kita tegaskan bersama-sama kelompok satu apakah menyebabkan letal atau tidak tadi penjelasannya dari kelompok satu Mbak Inge Mbak Nur Hikmah Mbak Inge letal pak letal ya jadi menyebabkan kematian pada waktu embryo baik kita lanjut ke kelompok presentasi kelompok 2, 3, dan 4 ya nah setelah akhir dari presentasi kelompok 4 maka kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran kali ini silahkan salah satu peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita silahkan Mbak Ika menyimpulkan apa yang sudah dipelajari apa yang sudah dipelajari kemudian apa yang paling disukai apa yang belum difahami dan apa refleksinya untuk apa upaya yang bisa dilakukan untuk menguasai materi berikutnya silahkan Mbak Ika memberikan kesimpulan dan refleksi nampaknya Mbak Ika jaringannya masih agak sedikit ini ya Mbak Sanas silahkan memberikan kesimpulan dan refleksi apa yang sudah dipelajari kemudian apa yang paling menarik kemudian apa yang belum difahami dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk supaya kita paham dengan materi yang akan dipelajari berikutnya silahkan Masih mute Mbak Sanas Tadi saya sudah mempelajari tentang macam-macam kelainan menurun pada manusia Pak contohnya tadi yang saya dapat kasus di kelompok 2 ya Pak ada yang ada seseorang yang ada rambut di telinganya itu merupakan contoh dari hipertrikosis kemudian ada juga yang kakinya berselaput itu namanya webeb stone itu Pak tapi untuk keturunan-turunannya itu saya masih kurang paham Pak mungkin nanti saya bisa mencari informasinya lebih lanjut di di jurnal-jurnal atau di artikel-artikel dari website Pak terima kasih baik terima kasih Mbak Sanas anak-anak sekalian yang berbahagia sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ya yang pertama nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran silahkan kalian mengupload PPT hasil kerja kalian di Google Classroom kemudian untuk LKPT juga silahkan kalian upload di Google Classroom saya batasi maksimal upload jam 7 malam ya jangan lebih dari jam 7 malam biar saya ngoreksinya lebih cepat gitu ya sehingga nanti hasilnya bisa segera saya sampaikan kemudian yang kedua yang kedua nanti kita jam 15 jam 15 sampai 15.30 ada soal ulangan harian yang sudah saya unggah di Google Classroom untuk penilaian kognitif kerjakan dengan baik dan jujur sehingga nanti nilainya bagus dan kemudian untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya adalah materi mutasi silahkan kalian pelajari di rumah sehingga nanti pada waktu proses pembelajaran lebih lancar ya kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa tadi peserta didi yang paling aktif di kelas kita adalah Mbak Sanas ya mohon Mbak Sanas memimpin berdoa baik kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih Mbak Sanas ya baik karena sekalian itu yang kita pelajari pada pertemuan hari ini Mbak Ira tolong semangat ya nanti malam bisa menonton ikatan cinta masal dibalat alfahli setelah kegiatan pembelajaran ya Mbak Isyana juga begitu bisa lanjut berakonnya ya jangan sepaneng terus dengan kegiatan pembelajaran ya belajar, refresh, refresh gitu ya biar tetap luar baik saya akhiri ya baik saya akhiri ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semangat ya semangat kalian pasti bisa terima kasih Pak selamat menikmati